masih di channel berfisika.com kita lanjutkan tutorial 1 matematika 1 nomor 39 sketsa grafik fungsi berikut pada interval minus p 24 nomor A seperti ini grafiknya teman-teman jadi kalau teman-teman pakai aplikasi misalkan matway silahkan mau pakai aplikasi atau pakai kalkulator juga boleh Y sama dengan 2 sin X 2 sin X jadi kalau seperti ini nanti nilai Y nilai Y nilai Y nilai Y itu dari grafik dari grafik sin X itu tinggal di kali 2 itu di kali 2 ya makanya nanti kan kalau sin X itu kan nilai batasnya Y nya itu batas fungsinya kan 1 ya nilai sin nah ini kan kali 2 nah nanti naik ya jadi lebih besar itu amplitude-nya ya oke kemudian nomor B ya nah nomor B ini itu adalah cos 2X cos 2X Y sama dengan ya sorry Y sama dengan cos 2X oke nah intervalnya minus V sampai 2P katanya ya oke nah jadi kita hitung periodenya periodenya adalah 2P dibagi koefisien X nah seperti itu ya disana kan koefisien X nya 2 tuh jadi 2P per 2 nah jadi periodenya berulangnya itu setiap P ya kelipat setiap P nanti ya periodenya satu periodenya oke misalkan periodenya dari sini sampai sini nah ini dari sini atau mau dari sini sampai sini satu periodenya oke kemudian nomor C oke nomor C nah ini dia ya nomor C ini Y sama dengan sin X per 3 dikurangi 1 ya intervalenya pada minus minus P sampai 2P nah ini ya intervalenya kemudian periodenya ya periodenya oke 2P dibagi koefisien X koefisien X berarti 2P dibagi nah koefisien X nya kan 1 per 3 ya yaudah 2P dibagi 1 per 3 berapa berapa jadi 6P dong 6P ya oke jadi periodenya 6P kemudian jadi gitu ya jadi grafik ini grafik sin X per 3 sin X per 3 ini digeser ke bawah digeser ke bawah sejauh 1 1an ya kenapa? karena itu minus 1 nah ini nih ya minus 1 nah ini nih nah ini minus 1 ya minus 1 berarti dia sumbu Y nya dikurangi atau digeser ke bawah ya sejauh 1-1an 1-1an oke nomor D oke nomor D nah grafik untuk Y Y sama dengan cos dalam kurung X min P per 4 X min P per 4 nah seperti ini kemudian akan saya coba tulis kembali cos dalam kurung X per 4 dikurangi P per 4 gitu kan nah seperti ini jadi nanti cos cos gitu 1 per 4 dalam kurung X min P nah begitu ya nah intervalnya pada minus P ke 2P intervalnya ya oke periodenya berapa periodenya adalah 2P dibagi koefisien X ya sama dengan ya koefisien X berarti di 2P dibagi 1 per 4 ya jadi nanti berulangnya setiap 8P ya nah grafik ini akan di grafik cos X per 4 ini X per 4 ini digeser ke kanan ke kanan ya sejauh atau sebesar 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 P satuan karena ini ada X min P jadi dia digeser kalau minus itu ke kanan kalau plus ke kiri nah seperti itu kira-kira teman-teman ya jadi kalau untuk menggambar grafik teman-teman bisa pakai kalkulator atau misalkan pakai aplikasi yang lain matway kalau mau pakai yang ini juga ada matway di internet ada itu saja yang dapat saya sampaikan nomor 39 dukung terus channel ini agar maju dan berkembang pesat bisa bermanfaat bagi siapapun channel ini khususnya terkait kalkulus ataupun fisika dasar khususnya terkait tutorial sampai jumpa salam berfisika dot com ya